Halo semuanya, balik lagi dengan Gijon Max di sini. Kali ini Gijon Max akan unboxing lagi nih. Ini adalah smartphone harga murah banget. Dan ini adalah smartphone OPPO paling murah di tahun 2022 ini. Di bawah sejutaan tepatnya. Nah, gimana? Subifikasinya, gimana kondisinya, apakah bisa main game, apakah kameranya cakep? Nah, kita langsung aja ya. Unboxing! Oke, kita ambil senjata dulu. Senjata andalan. Ini pakai bubble-nya, bubble-bubble yang premium gitu ya. HP OPPO di bawah sejutaan. Murah banget. Oke. Ini kalau beli di seller ini tuh, pasti kasih kartu smart print. Kayaknya ini bagi-bagi rejeki ya nih. Nih, dapet 2 kartu smart print. Bonus spesial. Ini masa berlakunya sampai 2023. Cepat tau dari kalian mau pake ya. Nanti saya jual HP-nya, saya kasih kartunya lah. Oke, ini adalah OPPO A57 dengan harga Rp600 ribuan. Murah banget. Nggak murah-murah banget sih ya. Tapi takutnya repa abis kan ya. Bentar kita cek ya, gimana spek dari HP-nya. Ini sih, kayak cetak-cetakan ya. Box-nya ini cetakan ya. Bisa dilihat dari penempelan stikernya. Agak miring seperti itu. Ini warna hitam. Dipake pulpen nulisnya. Dan ini spesifikasinya adalah 16MP untuk kamera depannya. Terus RAM-nya 3GB. Internal-nya 32GB. Qualcomm udah octa-core ya. Ya kalau harga segini sih, misalnya quad-core ya. Seperti kemarin saya beli iCery, itu quad-core. Kalau ini udah octa-core. Dan di sini ada Play Store Access. Oh, ini apa ini? Nger-print ya. Oh, nger-print bagian depan. Ini bentuknya kayak F1S gitu ya. Box-nya sih niat. Terus ini sih kayak tempelan gitu ya. Dipake lilin, ditempel gitu ya. Kayaknya nih. Ini udah keliatan di teman-teman nih. Tapi gapapalah. Yang penting murah. Oh, kemarin kan HP Pivo paling murah tahun 2022. Dan ini paling murah di tahun 2022 juga. Oppo. Ya, box-nya cetakan ya. Karena ya baru gitu keliatannya box-nya. Kita lihat dalamnya ini. Oh, salah. Balik. Oppo. Oke, ada HP-nya warna hitam. Kita taruh dulu. Dan di sini. Tempat HP-nya. Dan ada buku manual-nya. Terus ada jelly case-nya. Terus ada adapter charger-nya. Ini si OM ya. Bukan original-nya. Karena ringan banget. Dan di sini. Dapet kabel data. Micro USB-nya. Kayak gitu aja yang kita dapet dalam box-nya. Nggak ada apa lagi. Ini ada sim tray-nya di sini ya. Yang seperti ini bedoknya. Oke, ini dia HP-nya. Kita lihat dulu. Dan kletek dulu ya. Nah, ini bagus nih. Stickernya nih. Ini biasanya kalau dulu saya lepas. Lepas semua nih. Coba kita dikit-dikit tempelnya. Ah! P-nya ketinggalan. Ntar kita tempel lagi. Ini sih kayak sticker. Sticker-stickeran gitu ya. Biar nanti dijual. Biar rapi gitu. Diangkat malah semuanya. Keangkat P-nya. Keangkat semua. Oke, kita kletek bagian depan juga. Oke. Ini. Kok gini sih? Ya, oke lah. Nah, kita cek dulu tombol-tombolnya ya. Nah, bagian bakal. Ini desainnya seperti ini. Simple. Ada satu kamera. Sama LED flash. Ini mulus ya. Dan di sini tombol power. Ada buat tempat SIM tray. Dan ini sudah triple slot. Jadi kalau kalian pengen cari smartphone. Di bawah sejutaan triple slot. Ini bisa jadi pertimbangkan. Bisa dua kartu sama satu microSD. Dan di bagian atas kosong. Dan di bagian kiri ada top volume up, volume down. Dan di bagian bawah sini ada lubang jack audio. Ada lubang mikrofon, secondary mikrofon. Lubang charger dan speaker. Dan di bagian depan sini ada home. Atau fingerprint di sini juga. Ini untuk menu. Dan ini untuk back. Di sini ada kamera besar. 16MP yang ada di spekifikasinya ya. Dan di sini ada earpiece-nya. Seperti itu spekifikasi dari tombolnya. Ke spekifikasi ya. Letak dari tombolnya. Ke spekifikasi sih. Nah, kita langsung aja ya. Hidupkan smartphone-nya. Nah, kalau kalian beli smartphone seperti ini. Saya sarankan hidupkan smartphone-nya. Dibuatkan video unboxing-nya. Karena seller-nya biar percaya kalau smartphone-nya ada kendala. Dan jangan lupa testing seharian smartphone kalian. Karena elektronik dipakai seharian bagus. Maksudnya dipakai seminggu, dua minggu masih aman. Kalau pertama kali sudah ada yang aneh. Silahkan tukar ke sellernya. Jadi, kalau masih belum diterima kan uangnya masih dikalian. Kalau sudah diklik terima, nanti uangnya sudah ditransfer ke sellernya. Jadi, susah lah untuk claim-nya. Kalau masih dikalian kan masih gampang claim-nya. Nah, nanti saya balik lagi ya. Saya mau install beberapa aplikasi dulu. Sama ini, ngerapin mejanya. Oke, balik lagi dengan Gajon Max di sini. Dan ini adalah tampilan dari smartphone OPPO A57. Smartphone yang paling murah untuk smartphone OPPO yang full set. Ini harganya cuma Rp600 ribuan. Paling murah di tahun 2022. Kalau kalian cari di Ecomos itu agak sulit banget cari OPPO. Harga murah, komplit gitu ya. Pokoknya susah banget ya. Kecuali ya smartphone seperti ini. Ini saya nggak tahu repubis apa nggak. Tapi kayaknya repubis ya. Ya, namanya juga HP murah ya. Nah, kita lihat aja langsung ke setting. Kita lihat di sini about pun. Dan di sini device name-nya adalah OPPO A57. Dengan ColorOS versi ini jadul banget ya. Versi 3. Jadi, ini sudah lama banget. Dan Android versi ini juga masih jadul banget. Masih Android 6 ya. Dan di sini processor-nya Qualcomm Octa-Core. RAM 3GB. Internal-nya 32GB. Ya, seperti itu aja. Dan di sini port keamanannya di tahun 2017. Ya, emang jadul banget. Dan kita cek yang lain ya. Dan di sini juga ada fingerprint ya. Nanti kita tes fingerprint-nya seperti apa. Kita tes dulu ya. Kita coba tes fingerprint-nya. Nih, saya sudah setup sih. Ini cepat ya. Walaupun HP jadul tapi fingerprint-nya cepat. Dan masih banyak kok pakai smartphone ini. Apalagi F1S ya. Oke. Kita langsung aja menggunakan aplikasi AIDA buat cek hardware dan software-nya. Karena di sini kan keterangannya cuma gini aja. Kita cek aja langsung ya. Di sini kita masuk ke sistem. Ini OPPO A57. RAM 3GB. Internal-nya 32GB. Dan ini available memory-nya sekitar 1GB ya. Kecil ya. Dan di sini untuk pre-space-nya di 17GB ya. Dan di sini menggunakan Qualcomm Snapdragon 435. Dengan korasi teksturnya adalah 4X ARM Cortex-A53. 1,4 GHz. Sama 4X ARM Cortex-A53. Dengan maksimal close-peed-nya di 1.0 GHz. Fabrikasinya masih besar. 28 nm. Pastinya panas. Dan di sini sudah octa-core sih penangnya. Nah, kalau smartphone jadul seperti ini tuh enaknya sudah octa-core. Kalau quad-core sih agak kurang enak sih dipakai. Kalau octa-core lebih enak walaupun 28 nm. Nah, di sini menggunakan IPS LCD ya sudah. Dan panel ID-nya ini ya ke detengnya. Ukuran layarnya 5,2 inch. Dengan kerapatan layar di 282pi. Menggunakan GPU Android Note 505. Dan di sini baterainya 2900 mAh. Android-nya Mas Mello. Kamera belakangnya 13MP. Dan kamera depannya 16MP. Spesial banget sih dengan Pixel segitu ya. Maksudnya hasilnya lebih jernih dan lebih mantap. Nah, kita coba cek yang lain dulu ya. Di sini saya sudah install sensor. Buat cek sensor-sensor dari smartphone ini. Ini sensor-sensornya ya. Orientation sensor nyata ada ya. Saya kira nggak ada. Dan gyroscope hilang. Ya, tapi ini ada. Jadi bisa dipakai Go-Jek ya. Mesti bisa dipakai Go-Jek ini. Coba ya, baterainya kecil. 2900 mAh. Dan ini panas. Itu intellect-nya sih ya. Kita cek menggunakan Antutu Benchmark. Kita dapat skor berapa nih. Untuk smartphone jadul ini. Dapat skornya di 67.000. Kalau cek lebih detail di sini lagi. Skor CPU-nya lumayan tinggi ya. 31.000. GPU-nya kecil. 4.000. Paling kecil nih. Terus memorinya 23.000. Dan UX-nya 8.000. GPU-nya kecil banget. Oke, kita cek multi-touch-nya. Ini agak kurang responsif gitu ya. Ini sih 5 sentuhan ya. Ini udah 10 sentuhan nih. Bisa kalau lebih dari 6 itu sudah 10 sentuhan. Ini keretanya cuma 6. Vimes ini 10 sentuhan nih. Kalau kita cek di sini. My device. Kita cek lebih detail ya. Saya tampilin di sini biar deket. RAM tipenya masih jadul. LPDDR3 ya. Dan storage tipenya masih EMC. Masih UFS terbaru ya. Dan seperti ini aja sih. Batarannya kecil ya. 2.900 mAh. NFC gak ada di smartphone ini. Nah, kita langsung aja ya. Testing kamera dari smartphone ini. Kamera depannya 13MP. Dan kamera belakangnya adalah. Eh, kamera depannya 13MP. Eh, kamera depannya 16MP. Terus kamera belakangnya 13MP. Kebiasaan ya. Kamera belakang kecil. Kalau HPP Oppo Vivo dulu tuh kamera depannya gede-gede banget. Ini hasilnya sih. Kalau di layar sih jernih ya. Kita coba kamera depan. Nah, kalau ciri khas dari Oppo. Walaupun HP Oppo murah. Hasil kameranya. Enak lah upload ke sosial media. Masih kelihatan ganteng gitu ya. Nih. Hasilnya jernih sih dia layar ya. Nah, saya mau coba di outdoor ya. Dan hasilnya tuh seperti ini. Oke. Ini adalah hasil kamera dari Oppo A57. Gimana murah kalian hasilnya? Silahkan komen di bawah ya. Ini bisa dilihat hasilnya. Warnanya. Seperti ini. Oke. Saya lupa berdiri. Dan hasilnya seperti ini. Ini suara mic-nya langsung dari smartphone-nya ya. Kerjaan pagi hari. Lihat ikan. Ini kolam-kolaman sih ya. Maksud gini aja. Nah. Ini bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kalau pakai jalan sih gini hasilnya. Ya, standar ya. Namanya juga smartphone murah kan. Nggak bisa berharap banyak sih ya. Tapi oke lah. Oke. Kita coba kamera depannya. Ini adalah hasil kamera depan dari Oppo A57. Bagaimana menurut kalian hasilnya? Silahkan komen di bawah ya. Dan ini suara mic-nya langsung dari smartphone-nya. Ini kamera depannya 16MP. Kamera belakangnya 13MP. Ini hasilnya seperti ini. Ya. Ya, lumayan oke sih. Catep lah. Terima kasih. Nah itu dia ya hasil kamera dari smartphone Oppo A57 Gimana masih bisa di upload di IG kan dengan harga 600 ribuan Nah kalau kalian cari brand lokal memang banyak 600 ribuan Cuma hasil kameranya burik Apalagi kalau menggunakan Uni SoC tentunya tambah buram kameranya Gak ngerti juga ya untuk seri Uni SoC kameranya belum sempurna menurut saya Nah saya untuk kamera itu menangin sih masih Snapdragon ya atau nggak Exynos ya Kalau Uni SoC masih belum Mediatek lumayan bagus tapi belum sempurna Nah ya menurut saya Nah tapi sih dengan kemajuan teknologi sih hasilnya sama aja sih ya Tapi Snapdragon lebih mulai dikit sih biasanya untuk hasil kameranya Nah kita mau main game Mobile Legends ya Nah disini saya gak testing game PUBG, FF, CODM Saya sudah coba install ternyata gak bisa di install Jadi saya mau main game Mobile Legends aja buat testing Karena kalau harga segini kita cuma main game PUBG itu kayak rasanya Susah banget ya Jadi yaudahlah main game Mobile Legends aja Biar tahulah performa dari smartphonenya gimana Apakah enak apa tidak gitu ya Tapi tentunya ya panas pasti karena 28 nanometer Oke disini sudah masuk ke game Mobile Legends ya Settingnya grafisnya di high dan grafisnya juga di high Ya settingnya seperti ini aja sih Ya standar aja ya Kita langsung aja coba main gamenya Tapi saran saya sih kalau main game di smartphone yang jadul beli kipas ya Karena kalau panas takutnya itu yang rusak ICnya Tapi gak tau juga nih apakah smartphone Oppo A57 ini banyak spare part Kok mati saya sih Banyak spare partnya apa enggak ya Saya gak tau juga Dan kalau kalian nanya ini repubbies apa enggak sih Kayaknya repubbies ya Karena kalau saya lihat disini nih Ada bekas limb ya di layarnya nih ya Disini juga ada Jadi yaudah sih gak apa-apalah Yang penting masih hidup aja sih Saya seneng banget ya Karena smartphone agak murah itu agak sulit Agak gimmick gitu ya Kalau saya buat konten itu agak gimmick mungkin ya Tapi ya saya coba aja Misalnya kalau ada hape murah saya coba beli Dan saya coba testing apakah layak apa enggak Ya terus ya seperti inilah kenyataannya Saya belinya 600 ribu dan Ya masih worth it lah bisa main game PUBG Mobile Terus kameranya juga gak mau-maule banget Ya masih layak lah Dipake tahun 2022 Tadi nge-prem ya dikit ya Waduh 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 Wah mati gue Mati saya maksudnya Ini oke sih masih enak Walaupun tadi agak nge-prem dikit-dikit ya Kita coba turunkan Tapi kalau turunkan sama aja ya Karena smartphone-nya udah mulai panas di bagian sini Saya sarankan kalau kalian main gaming Bu gunakan smartphone ini ya Harus pake kipas biar adem Aduh gak ada alam lagi Ya Allah kalau kalian lihat lebih detail memang ada sedikit frame drop ya ini frame dropnya setelah smartphone-nya ini mulai panas tapi ya masih oke lah ya masih bisa mainnya tapi ini udah mulai panas banget sih di bagian sini oke mungkin segitu dulu video Gijemna sekali ini tentang smartphone ini Oppo A57 menurut saya kalau kalian pengen beli smartphone murah ketimbang beli brand lokal yang hasil kameranya buram kalian bisa beli ini Oppo A57 ini walaupun smartphone ini nyatanya sih kayaknya ripabis menurut saya nah menurut kalian gimana ripabis apa enggak silahkan komen di bawah ya mungkin seduluh video Gijemna sekali ini terima kasih sudah menonton sampai akhir video sampai jumpa di video lainnya saya mau lanjut main game dulu ya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya